Input, welcome, benefit, kemudian jumpa Inputnya dari mana? Seorang kepala dinas, atau kami sebagai unsur pelenggara di depan ini Mereka membasuhkan kegiatan ini Jangan a priori Untuk mendapatkan masukan dari siapapun Nah, masukan itu bisa saja dari aktivis Bisa saja dari pakar Bisa saja juga dari warga masyarakat Bisa saja dari warga masyarakat sebagai pengguna Jangan ada di sana Input ini selain itu juga ada yang dinamakan Itu yang dinamakan datang apa Kemudian juga ada yang berasal dari yang dinamakan top floor Yang memang ini program itu sudah dari pusat Yang memang harus dilakukan Program itu memang sudah ada kan seperti itu Kemudian kaitan dengan outputnya Outcome-nya, benefit-nya, dampaknya nanti ada seperti apa Ini harus dilakukan, jangan hanya sebatas membuat program kegiatan Yang dia sendiri hanya terkesan menghabiskan anggaran Hanya ingin ada penelian agar kami tidak muncul di tempat kami ada silpa Ini berbahaya Si penting agar aku tak menghindari kaitan dengan yang dinamakan silpa Apakah layak, apakah lazim pekerjaan yang sampai ketik janari ini Belum diumumkan Di perubahan ABMT tahun 2021 Terus ini kemudian tetap dilaksanakan sebagai tukang boyok Apa yang jadang saya sampaikan ini secara kesana Kan ditujukan dalam ini ke dinas terkait dalam ini kan Pemkawan Ya kan seperti itu Harusnya Pemkawan seperti ini kan Saya selalu menyampaikan Pak Kaitan dengan ketepatan waktu Jadi agar dinas sendiri tidak kepontalan Dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan dinas ini juga tidak kepontalan Pak Saya selalu menyampaikan bahwa DID atau perencanaan untuk tahun depan Ini harus dikerjakan di PAPB di tahun 2020 Di tahun yang saat ini Katakanlah tahun 2021 Untuk pekerjaan tahun 2021 DID-nya itu harus dilakukan pada tahun 2020 Perubahan anggaran dunia Ini yang pertama Yang kedua kali kami tentu sangat berharap Nanti endingnya Ketika ini bisa dilaksanakan DID-nya di akhir tahun 2020 Pekerjaannya ini bisa dimulai pada awal tahun 2021 Pertanyaannya satu Apakah ini juga sudah dilaksanakan? Apakah ini kemudian juga sudah dijadikan program kegiatan? Kan seperti itulah Kemudian kalau tidak sebabnya apa? Karena nanti kegiatan yang saya sampaikan tadi ada Harus mengedepankan kaitan dengan Satu adalah input, output, outcome, benefit Terus kemudian dampak itu tadi Magetan ini selalu dan selalu Setiap tahun ya Pak Ini ada kejadian Ada kejadian terulang, terulang, dan terulang Satu adalah kaitan dengan yang namanya gagal panen Gagal panen penyebabnya ada kekurangan daripada air Yang kedua ketika musim penghujan Pak Ada yang dinamakan bencana Embung, air-air meluap dan seterusnya Contoh, misal Di pasar sayur Magetan Kemudian ada lagi di kisaran penjara itu Ada lagi di daerah sekitar Imam Bonjol Dan ini kan mestinya Penghujan ini sudah melakukan mengidentifikasi Pak Mengidentifikasi Artinya apa? Program ini nyambung dengan apa yang kami sampaikan Program ini harus menyelesaikan persoalan Dan permasalahan Nah, mestinya pada saat ini Pak Solusinya adalah Ini sudah melakukan yang dinamakan normalisasi Normalisasi terhadap apa? Normalisasi terhadap Embung, waduk Kemudian sungai Kemudian utamanya saluran irigasi Baik itu yang berupa gorong-gorong Atau yang lain Ya tujuannya apa? Agar tidak terjadi sumbatan Nah, tidak terjadi sumbatan Airnya mengalir dengan lancar Dan seperti itu Sehingga Ini saya sudah sampaikan Makanya kami tinggal menunggu Ya, Tom Karena kami sudah menyampaikan Normalisasi ini sudah kami sampaikan Apakah Di tahun ini nanti masih ada Kejadian seperti itu Terpulang kembali atau tidak Kalau sudah tidak ada Lagi kejadian-kejadian Seperti tahun-tahun yang lalu Berarti Pemerintah Kabupaten Maketan Di tahun 2020 Pada saat musim pengujan Yes Terima kasih Terima kasih Terima kasih